Jadi semua kita ini punya kewajiban untuk ya da'una menda'wakan il-khair kepada al-khair. Disini ditafsirkan al-khair apa pak? Al-khair, ini tafsirnya nih. Al-Islam, ini tafsir jala lain. Ya khair disini adalah al-islam. Al-islam itu apa? Al-jamaah, al-jamaah. Kata Rasulullah, La'isa Islam ila bi-jamaah. Tidak disebut Islam kalau tidak ber-jamaah. Jadi Islam itu ya al-jamaah. Jadi makanya inilah termasuk materi-materi dakwah kita. Nah, kemudian jangan juga dibatasi menyampaikan materi jamaah itu harus dalil-dalil al-jamaah yang secara khusus bicara masalah jamaah imamah. Karena semua ayat-ayat di Al-Quran itu juga dalil-dalil jamaah. Nah, ini yang pernah saya dapat dari guru kami, Sa'ad Fadil Ali Sirot, Ya Allah Ya Raham. Semoga Allah menerima semua amal baiknya, mengambil dosa-dosanya, dan menempatkan tempat yang terbaik. Beliau mengatakan di dalam kajian, untuk kami menjadi santrinya, bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu dalil-dalil al-jamaah, termasuk Al-Fatihah. Nah, belakangan saya baca sebuah tafsir kontemporer, ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi, iya, kana, buduwa, iya, kana, senain, di tafsir disebutkan bahwa, ini adalah dalil tentang kebersamaan, bahwa manusia itu mahuk sosial. Kemudian dia menambilkan dalil, hendaknya kalian bersama Al-Jamaah, karena serigala itu akan menerekam orang yang menyendiri. Jadi ternyata Al-Fatihah juga dalil Al-Jamaah. Semua ayat-ayat Al-Quran adalah dalil-dalil Al-Jamaah. Jadi, tidak dibatasi dalil-dalil al-Jamaah itu hanya surat Al-Imran ayat 103, gitu. Jadi kemana-mana kalau dalil-dalil al-Jamaah itu, enggak, semua. Semua ada dalil-dalil al-Jamaah. Kenapa? Kan di 103 jelaskan, wa'tasimu bihab lillahi jami'an. Dan berpegang Tegulah kamu kepada tali Allah ayat Al-Quran dengan berjama'ah. Artinya mengamalkan Quran itu berjama'ah, gitu kan. Quran yang mana? Itu di Al-Fatihah sampai Anas. Oh iya kan? Itulah Al-Quran. Al-Fatihah sampai Anas. Itu diamalkan dengan jami'ah, dengan berjama'ah. Ini sebagai prolog saja. Kemudian, terjemah berikutnya, wa'ya' muruna bil-ma'ruf wa'yan hauna al-mungkar wa'ula'i kahumul mu'fifun. Dan, endaknya dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjaga dari perbuatan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi da'wah itu adalah kewajiban setiap kita. Bukan kewajibannya imam saja dengan staffnya, atau wali saja dengan staffnya, atau para asatid saja, tidak. Setiap kita punya kewajiban untuk mendakwakan al-jama'ah. Karena jama'ah ini bukan milik perolangan, atau monopoli golong-golongan. Tapi punya setiap kita. Harus kita sampaikan. Nah, karena kalau ini kita tinggalkan, konsekuensinya apa? Meninggalkan dakwah itu ada sanksinya. yang pernah mungkin para ibadah pernah dengar ya. Kisah Nabi Yunus. Kenapa Yabinus telan sama ikan? Ikan apa, Pak? Ikan nun ya. Ikan nun. Terjemahnya mungkin ikan paus kali ya. Kenapa, Pak? Meninggalkan dakwah. Lu iya kan? Gara-gara meninggalkan dakwah. Ditelan ikan nun. Nah, kita sekarang mungkin bukan ditelan ikan paus. Tapi gara-gara kita ngurusin ikan cue, ikan asin, ditelan sama ikan asin kita jadinya. Sibuk ngurusin tadi? Oh, Lain Aib bilang apa? Sayuran tadi kan? Oh iya. Kalau ngurusin sayuran, ditelan kita sama ikan asin, ikan cue, ikan lele. Oh iya. Karena nenggelan. Ketelan kita, Pak. Dalam kelinian redup. Nggak ada cahaya-cahaya yang dikit acan untuk menyiarkan, menyampaikan al-jamaah. Karena tadi. Jadi bukan ikan nun lagi, Pak. Sementara ikan asin ada di rumah kita semua. Ya, karena nenggelan cuma di laut saja.